selamat menikmati beberapa materi yang perlu anak-anak ketahui ketika di bulan ramadhan kuasa ramadhan adalah kuasa yang diwajibkan bagi seluruh umat muslim seperti yang Allah sampaikan dalam firmannya yaitu a'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim ya ayuhalladhina amanu kutiba alaikumusiamu kama kutiba ala yang artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu supaya kamu termasuk orang-orang yang bertakwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 jadi puasa ramadhan wajib hukumnya bagi seorang muslim sekali saja kita meninggalkan puasa ramadhan maka kita harus menggantinya di luar bulan ramadhan oleh karenanya kita harus berhati-hati supaya puasa kita supaya kita bisa tetap melaksanakan puasa dengan baik kenapa karena khusus di bulan ramadhan Allah akan melipat gandakan pahala-pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan nah ustazah mulai materi yang pertama yaitu hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa jadi puasa itu bisa lho nak tidak diterima oleh Allah dengan dengan perbuatan-perbuatan yang nanti ustazah jelaskan perbuatan yang pertama yaitu makan dan minum secara disengaja artinya kita sudah berniat puasa kemudian di tengah-tengah kita makan dan minum secara sadar itu dapat membatalkan puasa kecuali kalau kita sedang lupa misalnya setiap pagi ustazah selalu olahraga dan setelah olahraga ustazah selalu minum nah ketika ustazah sedang berpuasa kemudian olahraga tanpa sadar ustazah minum misalnya maka puasa ustazah tidak batal artinya puasa ustazah tetap bisa dilanjutkan kenapa karena ustazah ketika minum air tadi dalam keadaan lupa jadi kalau dalam keadaan lupa puasanya tetap bisa dilanjutkan itu yang pertama yang kedua yaitu menstruasi atau nifas yaitu darah yang keluar bagi seorang perempuan dewasa itu bagi perempuan perempuan dewasa yang sedang menstruasi atau seorang yang setelah melahirkan itu tidak diwajibkan atas mereka berpuasa yang nantinya mereka akan menggantinya di luar bulan puasa sebanyak berapa hari yang berapa hari puasa yang sudah ditinggalkan itu kemudian yang ketiga yaitu muntah disengaja jadi anak-anak kalau kita muntah secara disengaja itu dapat membatalkan puasa loh ustada hanya muntah saja iya kenapa kalau karena muntah itu dapat membatalkan puasa contohnya secara disengaja contohnya begini kita masukkan jari kita ke dalam mulut kita sehingga kita muntah atau mengeluarkan isi yang ada di dalam perut kita nah itu dapat membatalkan puasa kecuali kalau memang kita muntah dalam keadaan yang tidak kita sengaja contohnya kita sedang safar misalnya nah yang keempat yaitu orang gila orang yang gila tidak diwajibkan merupuasa orang kenapa karena akal sehatnya sedang terganggu kalau akal sehatnya terganggu maka dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga orang yang terkena gangguan mental atau orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa nah yang kelima yaitu murtad artinya seorang muslim yang dia keluar dari agama islam maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan karena puasa Ramadan itu hanya diwajibkan bagi seorang muslim dan yang keenam terakhir yaitu orang yang seorang sama istri yang sedang berhubungan di dalam bulan Ramadan pada saat siang hari maka itu dapat membatalkan puasa jadi ada enam poin yang perlu kita ketahui hal-hal yang dapat membatalkan puasa diantaranya yang pertama yaitu makan dan minum secara disengaja kemudian yang kedua bagi seorang perempuan dewasa yang menstruasi atau haid atau seorang perempuan yang setelah melahirkan atau nifas yang ketiga yang ketiga yaitu muntah disengaja yang keempat yang keempat yaitu orang gila orang yang tidak berakal yang kelima yaitu orang yang murtad atau keluar dari agama islam dan yang terakhir adalah seorang suami istri yang melakukan hubungan sambil istri di saat siang hari atau di dalam bulan puasa saat siang hari nah itu tidak diperbolehkan nah enam poin itu yang dapat membatalkan puasa selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang dapat mengurangi pahala puasa diantaranya yang pertama yaitu berdusta atau berbohong jadi berdusta atau berbohong adalah menyampaikan suatu informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya gitu ya jadi itu dapat mengurangi pahala puasa nah karena apa karena sekali kita berbohong maka akan timbul kebohongan-kebohongan yang lainnya jadi sayang sekali kalau puasa kita pahalanya harus berkurang dengan sikap berbohong atau berdusta jadi hati-hati ya nah kemudian yang kedua yaitu libah libah seperti yang kita ketahui bahwa libah adalah membicarakan kejelekan orang lain atau kejelekan saudara-saudara kita yang itu informasinya juga belum benar kata Rasulullah orang yang libah itu bagikan dia memakan bangkai saudaranya sendiri jadi itu tidak baik dan itu dapat mengurangi pahala puasa kemudian yang ketiga yaitu namimah namimah ini adalah mengadu domba nah mengadu domba itu adalah menyampaikan suatu informasi kepada yang lain dimana informasi itu berbeda dengan yang lainnya jadi ketika contohnya begini ketika ustazah menyampaikan suatu informasi kepada si A dan ustazah menyampaikan informasi itu kepada si B nah informasi yang ustazah sampaikan kepada keduanya ini tidak sama nah sehingga si A dan si B nanti bisa bermusuhan jadi adu domba itu akibatnya adalah permusuhan perpecahan dan itu dapat mengurangi pahala puasa jadi tidak ada manfaatnya buat kita ya kemudian yang keempat tidur sepanjang hari nah tidur sepanjang hari itu juga dapat mengurangi pahala puasa kenapa ustazah bukankah tidur itu di dalam bulan puasa akan mendapatkan pahala ya tapi kalau tidur sepanjang hari berarti tidak ada kebaikan yang dilakukan otomatis untuk kebaikan yang harusnya dilipat gandakan sama Allah juga tidak ada tidur itu bisa dilakukan daripada melakukan hal-hal yang tidak baik contohnya begini daripada berbohong lebih baik tidur daripada hibah lebih baik tidur daripada kita mengadu domba lebih baik tidur tapi itu pilihan yang terakhir kalau kita tidurnya sepanjang hari itu tidak bagus juga sampai-sampai misalnya tidurnya dari selesai sholat subuh sampai menjelang asar misalnya sampai sholat duhur dan sholat asarnya di jama' di akhir itu juga tidak dapat mengurangi pahala puasa kenapa? karena dia hanya tidur saja tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang kelima yaitu mencuri kenapa mencuri? karena mencuri ini dapat merugikan orang lain tidak hanya di bulan puasa tetapi di luar bulan puasa pun juga tidak dihancurkan nah mencuri ini juga salah satu sikap yang dapat mengurangi pahala puasa jadi sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Islam sesuatu yang harusnya kita jauhi kalau itu kita lakukan di dalam bulan puasa puasa kita tidak batal tetapi hanya pahala kita yang berkurang tetapi sangat disayangkan kalau misalnya ketika Allah lipat gandakan pahala puasa harus kita kurangi dengan sikap-sikap yang seperti ini gitu ya jadi hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa ada satu berdusta atau berbohong kemudian yang kedua yaitu ribah atau membicarakan kejalanan orang lain yang ketiga namimah atau adudurba yang keempat tidur sepanjang hari yang kelima yang kelima yaitu mencuri atau kegiatan-kegiatan yang tidak dihancurkan dalam Islam gitu ya jadi kita ingat-ingat kita jaga puasa kita supaya puasa kita diterima oleh Allah dan pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah itu ya belum tentu untuk tahun depan kita berjumpa lagi dengan Ramadan jadi untuk anak-anak semangat puasanya diingat-ingat apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan hal-hal apa saja yang dapat mengurangi pahala puasa kita jaga coba kita latih diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik supaya Allah juga melipatkan pahala kita di bulan Ramadan baik itu saja yang dapat Ustazah sampaikan Nun walqalam duangwayas turun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh